Sahabat Lapa Cadia, ikuti cerita bersambung, Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Ia telah amat menyaingi usaha kehidupanku, dan bahkan membuat aku jadi begini, istri dan anaknya yang kudapat. Pada merekalah dendam kehempaskan, jawab babi hutan itu, lalu diam. Beberapa saat kemudian, Kapten Kamaludin mengatakan, mengapa ia datang ke rumah Sultan Mandiangin, yang sama sekali tidak bersalah. Kiampuh menceritakan bahwa ia semula hanya menghendaki wanita yang bernama Sabrina, tetapi wanita ini menolak bahkan menghina dia. Kemudian pamannya pun menghina dirinya pula. Untuk itu, kata babi itu, kedua manusia ini harus menerima balasan. Aneh, mengapa kau menghendaki manusia yang wanita? Tanya Kamaludin, karena aku pun tadinya manusia seperti anda. Kinipun aku berasa diriku manusia, tetapi bentukku diubah oleh penjahat-penjahat dari seberang, sehingga aku merupakan babi. Apakah semua ini tidak patutku balas? Dia bohong, tukas Sabrina. Bagaimana nona tahu dia bohong? Tanya Kapten Kamaludin. Dia mengkhianati sahabatnya, dan perbuatan itu berarti melanggar sumpahnya sendiri. Dia sendiri pernah bersumpah agar mati jadi babi, kalau ia sampai mengkhianati sahabat-sahabatnya yang banyak berjasa pada dia, sahut Sabrina. Wah, Anda banyak tahu mengenai misteri ini. Ujar Kamaludin. Mendengar dari orang yang langsung bersangkutan, dan dari apa yang telah kualami sendiri dalam pertemuan dengan babi hutan yang asal manusia ini, kata Sabrina menjelaskan. Perempuan itu pendusta, kata Kiampu dengan suara keras membela diri. Dia jatuh cinta pada makhluk yang lebih buruk dari aku. Dia mencintai manusia harimau. Kapten Polri, ketiga bawahannya, dan semua orang yang ada di sana jadi sebagai mendengar cerita dongeng. Kisah seribu satu malam pun tidak sehebat ini. Sebab apa yang terjadi sekarang benar-benar kenyataan di dunia yang sudah begini modern dan maju. Ada babi inginkan wanita yang manusia. Ada wanita yang jatuh hati pada makhluk yang manusia harimau. Kapten Polisi itu memandang pada wanita yang oleh suara itu dituduh telah berbohong. Sabrina tidak segera menjawab. Artinya, dia tidak segera membantah. Dia tidak sanggup mengatakan tidak cinta pada manusia harimau yang dikenalnya sebagai Erwin. Ia takut Erwin yang berilmu tinggi itu mendengar membencinya. Kalau sampai terjadi begitu, maka dunia ini lebih baik kiamat saja. Karena ia tidak membutuhkan dunia dengan seorang Erwin membenci seorang Sabrina. Pada waktu Kamaludin menanti reaksi Sabrina dan Kiampuh merasa dirinya menang, terdengarlah suara auman harimau yang amat keras. Di dalam ruangan itu juga, kini hampir semua manusia di situ menggigil. Hanya Sabrina yang besar hati. Karena ia yakin bahwa bantuan bagi dirinya telah datang. Suara itu sudah pernah didengarnya. Suara harimau yang oleh Erwin dikatakan ayahnya. Jalubuk yang selalu membantu dirinya. Manakala ia amat terdesak. Suara Kiampuh tidak terdengar lagi. Takutkah dia akan suara Raja Rimba yang selalu membinasakan babi-babi hutan? Kau keterlaluan Kiampuh, kata suara pendatang baru itu. Kau yang keterlaluan, kata suara pertama tiba-tiba menjawab. Berbeda dengan babi hutan. Jalubuk memperlihatkan diri dalam bentuknya sebagai manusia. Gagah dan kekar dengan misai putih melintang mempertinggi wibawanya. Semua orang duduk di lantai bagaikan ada yang memerintah. Padahal Jalubuk sama sekali tidak menyuruh mereka menghormati dia. Beberapa orang yang coba memandangnya segera tunduk kembali. Karena tak tahan oleh sinar matanya yang bagaikan mengandung tenaga penakluk. Maafkan kedatanganku yang barangkali mengejutkan dan menakutkan kalian. Kata Jalubuk tenang dan jelas. Siapakah kakek yang sakti kalau cucu boleh bertanya? Tanya Kapten Kamaludin yang banyak membaca buku tentang orang-orang sakti. Aku tadinya manusia biasa seperti kalian. Tetapi tidak semulia kalian karena aku punya nasib buruk. Kadang-kadang jadi harimau. Aku dijuluki manusia harimau. Dan aku menerima nasib itu dengan penuh kesabaran sampai aku tutup usia. Aku kadang-kadang bangkit dari tempatku beristirahat kalau ada tugas untuk menyelamatkan anakku atau orang-orang yang baik hati terhadap anak yang amat kusayang itu. Kata-kata Jalubuk meresap ke dalam hati semua orang yang ada di ruang tengah itu. Betapa banyaknya kegaiban dan keajaiban dalam dunia ini. Baru tadi mereka ketakutan oleh ancaman suara manusia tanpa manusianya yang dikatakan suara babi hutan yang asal-usulnya juga manusia biasa. Kini mereka didatangi seorang tua yang telah tiada tetapi kemudian bangkit lagi dari kuburnya. Kakek ini mengatakan secara terbuka bahwa ia dinamakan orang manusia harimau dan ia menerima nasib yang katanya amat buruk itu. Kiampu, tunjukkan dirimu pada orang-orang yang kau takut-takuti ini. Kata Jalubuk. Tetapi yang terdengar hanya sebuah dengkur yang amat keras. Kemudian kata-kata mengejek. Kau mau berlagak jadi orang baik di hadapan mereka ini, ha? Kau penipu. Yang telah membinasakan begitu banyak manusia tak berdosa. Kau telah mengaku sendiri bahwa kau harimau. Dan orang tahu bahwa harimau adalah binatang buas dan ganas yang selalu haus darah dan ingin daging manusia. Kata Kiampu menghasut. Orang banyak itu jadi bingung. Dua keterangan yang bertentangan. Yang baru datang mengatakan bahwa babi hutan itu telah banyak membinasakan orang. Punya hati dan niat jahat selalu. Sebaliknya, suara pertama mengatakan bahwa yang baru datang itu adalah manusia harimau yang selalu haus darah. Manakah yang benar? Yang pasti hanya ancaman yang pertama dan pengakuan yang kedua bahwa ia dijuluki manusia harimau. Karena ia kadangkala menjadi harimau. Kiampu. Keluarlah kau jahatam tukang fitnah. Kalau engkau berkata benar, keluarlah sekarang juga. Kita tentukan di hadapan mereka siapa di antara kita yang benar. Taruhannya mudah saja. Kalau aku kau kalahkan, berarti kau yang baik. Dan akulah yang jahat dan haus darah itu. Tetapi kalau aku mengalahkan engkau, kau yang selalu ganas. Suka menipu selama hidupmu dan haus nyawa serta masih mencari-cari wanita untuk kau perkosa setelah engkau jadi babi karena ku tukang sumpahmu. Keluarlah, kata jalubuk. Tidak disangka bahwa orang yang kelihatan lembut tetapi penuhi bawah itu dapat berkata begitu. Lagi-lagi kau menggertak aku jalubuk yang tak kenal budi. Jawab Kiampu. Di hadapan mereka, kau menantang aku bagaikan pahlawan yang teramat garang. Kau lupa berapa kali kau meminta ampun padaku ketika aku masih manusia dan kau telah jadi mayat yang berkeliaran dalam wujud harimau berkepala manusia. Lupakah kau akan kemuran hatiku yang selalu memberi nyawa kepadamu? Sungguh kau tak kenal malu. Kini kau hendak menutupi kelemahanmu dengan lagak menantang aku bertarung di hadapan mereka. Aku kasihan pada caramu yang amat tengik itu. Kalau kau masih belum kapok dengan pengalamanmu di masa lalu, baiklah, kita bertemu nanti di padang rumput dekat kuburan tanah kusir. Ataukah kau lebih suka di lapangan monas setelah semua manusia tidur agar tidak ada satu insan pun dapat mengetahui dan memberi pertolongan. Bangka yang mati tentu akan tinggal di sana dan diketahui pada esok pagi. Dan koran tentu akan ramai dengan berita yang amat besar ini. Harimau berkepala manusia akhirnya tewas di lapangan monas. Cukup menarik bukan? Kata Kiampu menantang musuh lamanya. Jalubuk geleng-geleng kepala. Ia tak kuasa lagi marah. Sebab marah kepada iblis yang sinting seperti itu akan membuat diri sendiri turut-turut sinting. Dan yang demikian sama sekali tidak menguntungkan. Si terkutuk itu sanggup memutar balik seluruh kisah dan fakta. Begitulah pikir manusia Harimau itu. Ia memandang orang-orang yang kebingungan dan ketakutan serta penuh ketegangan itu. Berbagai tanda tanya di dalam hati masing-masing. Mengapa makhluk yang dikatakan babi hutan menantang tetapi tidak mau menampakkan diri di sana? Mengapa ia mengajak bertarung di lain tempat yang sunyi? Sementara si kakek bersedia menguji tenaga dan kesaktian di sana juga. Mengapa kakek itu tidak menjawab mau bertempur di tanah kusir atau di lapangan monas? Tetapi akhirnya manusia Harimau itu menjawab juga. Baiklah, ku tunggu kau di lapangan monas pukul 2 selepas tengah malam. Kau cukup berani untuk datang bukan? Ataukah kau akan menghilang masuk kebun mencari singkong penduduk untuk kau bongkar dan makan sebagai pencuri? Jalubuk rupanya ingin juga membalas walaupun hanya sedikit. Aku akan datang makhluk tak tahu diri. Kata Kiampu. Kalau kau yang tak datang, akan ku cari kau sampai dapat. Walaupun aku harus berjalan kaki menyeberangi selat Sunda mencari kau di Mandailing. Sultan Mandiangin dan keluarga serta pembantu-pembantunya jadi tahu bahwa kakek ini rupanya berasal dari Mandailing, Sumatera. Kapten polisi Kemaludin teringat pada peristiwa hampir setahun yang lalu. Ketika terjadi banyak kehebohan tentang manusia Harimau yang selalu mengganas. Tetapi tidak terhadap siapa saja. Ia ingat manusia Harimau pernah masuk kantor polisi dan hanya memilih orang yang menyiksa dirinya ketika ia ditahan sebagai manusia dengan tuduhan yang sama sekali tidak benar. Ia pun ingat bagaimana seorang anggota polisi yang sedang naik sepeda motor diselipi dihadang oleh manusia Harimau dan perutnya dikoyak-koyak di sana. Tanpa dapat dicegah, berdiri seluruh bulu romanya. Kakek ini terus terang mengaku dirinya manusia Harimau. Tetapi bentuknya manusia biasa. Benarkah pengakuannya?